Oh, lu lebih menang dari gue, gue santet lu ya kan? Terus ada satu kata-kata yang mungkin Owi gak akan lupa. Yang belum pernah merasakan mendali olimpiade itu lu. Harusnya lu tuh yang lebih menggebu-gebu dibanding gue. Kalau gue tuh, ibaratnya di 2016 gue gak dapet medali, mungkin Tuhan udah kasih jalan gue hanya dapet medali perak aja. Lu tuh perung gue aja belum pernah. Gini aja deh, saya bilang gitu. Lu masih mau gak sih? Mau kita mau maksimal di olimpiade? Kalau gak mending gak usah ikut sekalian. Gue menyerah aja sekarang. Halo BliBli Friends, welcome to My Rooftop. Tempat paling pas buat ngomongin perjalanan sukses sehingga mencapai titik puncak, membangun mimpi-mimpi sambil menatap gedung-gedung yang lebih tinggi lagi nih di belakang gue nih ya kan. Dan this is Rooftalks, a story about becoming number one. Jadi sebuah persembahan spesial BliBli untuk kamu karena kamu nomor satu. Dan gue ada Insomnia yang akan ngobrol-ngobrol dengan tamu yang akan berkisah tentang perjalanan hidupnya hingga menjadi nomor satu. Dan tamu gue kali ini adalah seorang atlet juara dunia. Bidang olahraganya itu olahraga yang dimainkan di setiap RT, RW, Kecamatan, Kelurahan, sampai seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia bakal mainin juga. yaitu adalah Catur Pantai. Gak ada ya Catur Pantai, gak ada ya. Ya bulu tangkis dong. Dan tamu kita malam ini adalah atlet bulu tangkis yang legendaris di Indonesia dijuluki Serikandi, medali emas kedua di Olimpiada Rio de Janeiro. Ini dia, please welcome, Liliana Nasirato, Kak Buten. Sampai melepeteng ngomong gara-gara apa ya, gerogi. 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 Biasanya kalau ngelihat Kak Buten di TV-TV doang tuh. Gimana jadi atlet? Oh iya juga ya. Saya juga dulu atlet. Atlet juga. Atlet peyut. Aduh. Atlet peyut. Atlet peyut. Apa yang akan makan rujak. Apa kabar Kak Buten? Kabar baik. Baik ya, ya ini kalau kita ngelihat perjalanannya, kalau Kak Buten sendiri kan sudah tidak berbulu tangkis, artinya sudah tidak jadi atlet dari 2018 ya kan. 2019. 2019 ya? Jadi sekitar 2 tahun yang lalu. Kesibukannya apa sekarang? Kesibukan sekarang ya membangun bisnis, memang sebelumnya saya udah, ibaratnya udah prepare sebelum pensiun, udah menjalankan bisnis, jadi sekarang lebih fokus lagi, karena kan waktu udah lebih banyak, waktu jadi atlet kan kita harus fokus totalitas, tanggung jawab, nah sekarang ini udah di luar itu, jadi lebih bisa banyak ketemu orang, membangun relasi, terus belajar bisnis, karena berbisnis itu saya ngerasa, saya mulai dari nol lagi, karena kan waktu bulu tangkis kan, memang tersita waktunya ya, waktu setelah dari bulu tangkis, jadi saya mulai membangun bisnis lagi, belajar lagi ketemu orang, dari nol lagi. Sampai nanti akhirnya di bisnis jadi nomor satu lagi. Amin. Amin. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi, tentang Kabutet dan perjalanannya, menjadi nomor satu, nah kalau sekarang, kita langsung biar panas sih di awal-awal, kita mau main games, ya kita main games ini, gamesnya namanya This or That, jadi aku akan kasih dua pilihan buat Kabutet, Kabutet tinggal milih aja, nanti aku tanyain alasannya, segampang itu sebenarnya, tapi mikirnya gak boleh lama, jadi setengah detik kalau bisa udah dijawab. Oke, siap. Cepat banget setengah detik ya. Oke, pertanyaan pertama buat Kabutet nih, menjadi pelatih bulu tangkis atau business woman? Business woman. Nanti kita bahasnya nanti ya. Oke. Pertanyaan kedua, kalau boleh milih pasangan dari negara lain, Kabutet pilih siapa? Cheng Siwei dari Cina, atau Chang Pengsun dari Malaysia? Cheng Siwei dari Cina. Oke, nanti kita bahasnya nanti juga. Kita bahas di tahun depan. Gak apa-apa, jadi bisa tamu lagi gak apa-apa. Udah bahas sih tahun depannya. Oh iya juga sih udah bahasnya. Oke, pertanyaan terakhir, juara dunia atau raja properti? Waduh. Gimana dong nih? Waduh, susah milihnya kalau ini ya. Gimana ya? Dua-duanya pengen. Gak bisa, harus milih salah satu. Ya kalau masih jadi atlet, ya pasti juara dunia. Kalau sekarang? Sekarang ya raja properti. Iya juga ya. Iya kan? Tentang kan. Benar-benar, benar-benar. Ya kalau sekarang memang jadi, apa namanya, jadi raja properti. Amin. Karena tadi dia udah bilang kan, lagi membangun bisnis. Oke kalau gitu kita, breakdown tadi jawabannya, pelatih atau business woman tadi adalah, business woman ya? Business woman. Kenapa? Karena, apa ya, memang dari terakhir saya pensiun kan, sempat juga, beberapa teman-teman, terus suka, kok biasanya abis jadi atlet itu, biasanya arahnya ke, pelatih. Iya. Kan itu udah, ibaratnya kita udah paham lah ya, dulu saya dilatih seperti apa, saya juga merasakan langsung, jadi atlet itu seperti apa gitu kan, bisa berbagi ilmu. Saya bilang, jadi pelatih itu, gak segampang yang orang pikirkan. Dulu saya jadi atlet, saya hanya mikir diri saya sendiri. Betul. Bagaimana saya komitmen, bagaimana saya tanggung jawab, bagaimana saya memberikan prestasi. Nah waktu jadi atlet, jadi pelatih itu, saya harus mikirin orang banyak, atlet banyak. Jadi kan, apakah saya mampu? Saya bilang, saya belum teruji, saya belum, belum percaya diri. Iya. Gitu, dan saya, segala sesuatu yang saya lakukan itu, saya pengennya totalitas. Betul. Jadi pada saat saya belum siap, saya gak mau menerima tawaran itu. Nah itu yang terjadi setelah saya pensiun. Nah sekarang ini, kenapa saya memilih bisnis woman? Karena, memang saya pengennya, setelah dari berhenti itu, pengen keluar dari, bulu tangkis gitu. Benar-benar keluar gitu ya, dari bulu tangkis? Ya pengennya sih, tetap main, kalau ada undangan, ada jadi pembicara tetap. Cuma, kalau untuk totalitas, di bulu tangkis lagi itu, kayak pengen, udah agak jenuh ya kemarin itu, jadi pengen kayak, di luar dari bulu tangkis dulu deh gitu. Jadi kayak ketemu temen, ngomongin bisnis, ngomongin kerjaannya dia, saya juga nambah pengalaman gitu. Terus, ketemu lagi orang, di luar bulu tangkis lagi, untuk bicara di bidangnya dia gitu. Jadi saya dapat wawasan baru. Karena menurut saya, kalau saya ketemu lagi, dari area, sekitar bulu tangkis, yang saya paham tuh, hanya bulu tangkis aja terus gitu. Padahal saya pengennya, setelah bulu tangkis, pengen, ya wawasan saya lebih luas lagi. Yang lain-lain lah gitu ya. Nanti kita akan bahas lagi, lebih dalam lagi. Kalau tadi pertanyaan kedua, memilih pasangan dari negara lain, Sheng Si Wei, atau Chang Peng Sun, mudah-mudahan ini bener nyebutnya ya, dari Malaysia. Betul, betul. Ini, tadi adalah pilihannya? Sheng Si Wei. Sheng Si Wei, kenapa? Ya karena, saya pernah ketemu, lawan mereka, dua-duanya itu. Saya ngeliat, tipe permainannya agak berbeda ya. Kalau Chang Peng Sun itu, lebih banyak bertahan. Oke. Kalau Sheng Si Wei itu, lebih banyak menyerang. Oke. Nah saya lebih suka, karena saya pemain ganda campuran, saya lebih suka pener saya, lebih banyak menyerang. Karena saya kan, memancing bola, untuk dapat serangan. Nah kalau terlalu banyak main defense, saya khawatir fisik saya gak mampu. Oke. Karena kan terlalu banyak bertahan. Iya, iya, iya. Nah kalau menyerang kan, kita lebih agresif, dan lebih kemungkinan dapat poinnya, lebih besar. Dulu ketemu sama, Sheng Si Wei dimana? Gue udah sering banget. Terakhir sebelum saya pensiun pun, di final saya ketemu dia. Ketemu dia juga ya? Dan memang dia lebih mudah jauh sih. Jadi untuk sekarang ini, dia powerful, speednya juga, bagus. Terus, mentalnya juga bagus, karena dia udah, top nomor satu dunia ya sekarang. Oke. Waktu pertama kali ketemu Sheng Si Wei, kan, pasti sebelumnya, ngereset dulu dong permainan dia kan? Iya. Pas udah ketemu di lapangan, sepot itu gak kayak JPR gitu, gak kayak, aduh, permainan dia begini lagi ya. Enggak sih, karena saya sebelumnya kan, memang dari era ke era kan, saya ketemu, seringnya tuh, lawan terberat ya. Maksudnya rival saya tuh, banyak kan dari Cina. Iya. Karena ganda campuran Cina tuh, termasuk, cukup konsisten, dan mereka selalu menjadi, top ranking dunia ya. Jadi, saya udah pernah ketemu juga, seniornya dia yang sebelumnya, yang mungkin lebih komplit lagi, pukulannya. Jadi waktu ketemu dia itu, saya ngerasa, wah ini adik, di bawah kelas saya nih. Cuma juga saya tidak bisa meremehkan, karena, secara umur tuh, saya beda 10 tahunan lebih mungkin dengan dia. Pasti speed, apa namanya speednya, terus ketahanannya, fisiknya, semua kan saya pasti kalah. Cuma saya hanya mikir, saya menang pengalaman nih. Dia kan pasti anak muda, yang masih menggebu-gebu. Saya pakai strategi, dimana saya bermain dengan pengalaman saya. Bukan secara, ibaratnya kecepatan, terus ketahanan tuh, saya pasti kalah dengan dia. Jadi main ambil led-ledekin banget. Biar kesel gitu kan, ini pasti menggebu-gebu kan. Ya lebih ke strategi sih. Oh lebih strategi. Ke strategi, jadi dibuat kocar kacir, dibuat jadi bingung gitu kan. Nah, biasanya kalau pasangan yang pengalaman tuh, lebih tenang. Dalam arti, kita udah mau goyang kayak gimana, dia tetap aja tenang gitu. Kalau ini kan masih muda kan, ya saya pernah ngerasain lah ya. Masih menggebu-gebu, jadi kadang kalau digoyang kayak begitu tuh, gak tahan. Jadi jadinya tuh, gampang buang poin. ternyata seperti itu ya. Nah, kalau tadi pertanyaan ketiga, juara dunia atau raja properti? Ya karena sekarang sudah tidak, berbultages lagi ya raja properti ya. Betul. Karena saya lagi menggeluti bisnis properti ya. Betul, memang dari sebelum pensiun ya, 3 tahun apa 4 tahun sebelum pensiun, udah mulai. Jadi saya bangun kluster kecil-kecilan, dengan modal yang ada. Di daerah mana? Daerah Bekasi Kota. Oke. Jati Sari, Jati Warna. Jadi main di daerah sana. Kenapa saya memilih daerah sana? Karena, di situ tuh perbatasan antara Jakarta Timur, dan Bekasi. Bekasi, betul. Nah, kalau mau bilang jauh dari Jakarta Timur, deket banget. Ya. Ke daerah Jakarta Timur. Mau bilang ke Bekasi juga ya, tinggal masuk tol aja. Jadi, kayaknya untuk harga saya jualan, di menengah ke bawah, terus lokasinya juga cukup bagus, cukup diminati lah di daerah situ. Jadi kenapa saya pengennya, awalnya tuh bermain daerah situ. Betul. Kebetulan saya juga di Pelatna, Si Payung kan, Jakarta Timur deket dari situ. Jadi saya agak paham lah. Kak, gue ini selalu menggiatin dia deh. Beneran. Orang tua yang di ngobrol. Ada kiriman dari BliBli Mas. Oh iya, terima kasih Mas. Permisi. Tadi apa yang mana? Di cluster di Bekasi tadi ya? Iya, Bekasi Kota. Karena apalagi kalau dari Si Payung, lawan arah kan? Iya, lewat jalan belakang aja nyembus kan. Dia banyak jalan nembus lah. Iya, iya. Betul aku juga ABCD. Anak Bekasi cinta damai. Tapi karena lagi butuh duit, anak Bekasi cinta duit. Bisa aja. Jadi kalau misalkan teman-teman, BliBliFriends ingin mendapatkan, clusternya kabutet langsung, karena harusnya harganya naik ya. Gue jadi jualan. Terima kasih loh. Terima kasih di promoin ya. Oke, jadi, tadi ini ada mas-mas dari BliBli ini, nganterin paket. Ini isi paketnya, harusnya. Harusnya apa nih? Jadi barang yang memorable buat kabutet. Siap. Tenang nih gak di prank. Enggak ya. Atau yang keluar cicak lagi. Itu saya juga takut lah, setel lempar. Kita lihat, apakah barangnya, harap ada sih, dengan dikasih barang ini kabutet, bertanya-tanya dan kayak, ini barang apa ya? Ingetin gue mau apa ya? Gitu. Siap. Oke, ini masih, si aman ya. Set. Apaan tuh? Oh, London. Siap. Apakah ingat, sesuatu tentang, mungkin London, atau Inggris. Inggris ya? Iya. Kejualan All England. All England. Kemana lagi atlet, kalau gak mungkin jalan-jalan, waktu masa atlet, jadi, taunya itu tempat-tempat pertandingan, dan yang berkesan. Betul, betul. ini salah satu tempat, negara, yang cukup berkesan, di karir saya ya, karena, di negara ini, saya bisa mencetak sejarah juga, menjadi juara All England, hat-trick, hat-trick juara All England. Gila, gila. Ini, ini sama dapet mobilnya. Ternyata saya, selalu inget-inget. Itu buatnya boleh diambil, kalau mobil-mobilnya boleh. Mobil-mobilan. Iya, kalau mobilnya saya, mau jadi bintang tamu aja, gak jadi host. Tapi, berarti kalau gak salahnya, Kak Butet menang pertama kali ya? 2012, sebelumnya saya partner dengan Nova, saya sempat final beberapa kali, tapi belum ditembus sampai juara. Waktu partner dengan Tontowi, di 2012, kita bisa juara All England, kita mencahin rekor, 33 tahun. Jawabannya campuran, jadi sebelumnya, 33 tahun yang lalu, Kok Kris dengan Ci Imelda, kalau gak salah, yang juara. Setelah 33 tahun berikutnya, saya dan Owi memecahkan rekor itu. Nah, setelah juara 2012, di tahun depan 2013, juara lagi tuh, puji Tuhan. Di tahun 2014, juara lagi tuh. Oke. Gitu. Nah, 2015 final juga, tapi kalah di final. Kalau enggak, quad trick ya. Pokoknya quad trick ya. Quad trick ya. Jadi ya, ya itu satu, apa ya, momen yang juga, ibatnya semua atlet mendama-damakan ya. Maksudnya untuk jadi juara oleh lain-lain, walaupun dia bukan kejuara dunia, atau olimpiade, tapi dia kan, salah satu pertandingan yang ibaratnya, bergensi ya. Bergensi dan tertua. Jadi semua atlet juga pengen, apa, ngerasain juara di sana. Dan dari stadiumnya, dari euforianya di sana, juga dapet banget sih. Selain Indonesia Open ya, di oleng-oleng, saya dapet banget. Karena tertata dengan rapi, terus menontonnya juga, ibaratnya, tenang pada saat ini, baru, apa, menyorakin gitu. Kalau disini kan, Indonesia, break, 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 break gitu. Disini sih, kalau Indonesia Open, buat kita tuan rumah sih, kita senang. Karena kita didukung, yang bikin, yang jadi JPR tuh ya, lawannya. Lawannya. Karena kan disorakin. Lawannya yang mukul, gitu kan. The best, penonton Indonesia the best. Gak ada lawannya. Tapi kalau disana, penonton Indonesia ada juga ya? Ada banyak, ada cukup banyak juga. Karena disana kan banyak, apa, mahasiswa juga. Terus banyak pencinta, bulu tanggis juga. Jadi ya, kita berterima kasih lah. Mereka tetap mendukung, walaupun mungkin bayar, juga tiket sendiri, atau meluangkan waktu, bolos-bolos mungkin, kuliah dan sebagainya. Tapi mereka selalu, antusias untuk, ibaratnya support, pemain Indonesia di luar negeri. Berarti kalau, tanding di luar negeri gitu, Kak Butet, kan itu kan, apa ya, udah pasti beda sama Indonesia kan? Tadi support sama, support penontonnya gitu kan? Kalau Indonesia tadi berisik gitu. Karakter-karakternya kan beda-beda nih. Kalau, ada gak yang unik-unik gitu, dari semua negara, yang pernah Kak Butet datangin? Karakter penontonnya mungkin, malah bikin JPR, atau malah bikin kita semangat. Karena tapi, badannya di luar negeri gitu. Terlata sih, supporter kita, bikin semangat ya. Karena, memang satu, agak berisik gitu ya. Teriak sampai mungkin, kalau di Olenglan kan, tertata dengan rapi. Jadi, kalau bola lagi jalan itu, gak boleh berisik. Oh, gak boleh teriak sama sekali ya? Banyakan sih, lebih silent ya. Pada saat udah point, baru tepuk tangan gitu. Tapi, ya supporter kita menyesuaikan sih, disana. Tapi tetap, bisa kelihatan lah, yang paling berisik itu supporter kita. udah kelihatan tuh spotnya di sana, itu si Indonesia. Udah nahan-nahan tuh, ngomong. Tapi seru lah, top lah gitu. Maksudnya, berkesan. Betul, apalagi tadi sampai tiga kali, juara berturut-turut gitu ya kan. Turut-turut. Kalau bisa di flashback, pas mau ke empatnya, tadi dua ribu berapa ya? 2012, 13, 14. 2015-nya, final juga. Final tapi, kalah ya? Kalah. Kalau dari Kak Butet sendiri, evaluasi apa? Wah, kok gue bisa kalah ya? Kalau saya sih, lebih ke gini sih, berarti memang Tuhan, mengizinkan saya, hat-trick aja. Oke. Biar keempat itu, kasih kesempatan yang lain. Kalau enggak, nanti, oleh kan udah males kali, ngejanggain, kok dia-dia lagi yang juara gitu kan. Pasti, menang-menang, 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 menang-menang. Iya, enggak sih, ya pasti pengennya sih, kalau bisa empat kan, lebih baik. Cuma, ya mungkin memang, sampai di final itu, kita sudah, ibaratnya sudah bersyukur ya, kita udah kasih, apa yang maksimal, yang masih bisa kita, tapi memang, hasil berkata lain, kita hanya final aja, tapi udah sangat-sangat bersyukur, kita sudah bisa mencetak sejarah di Oling Land, dan mungkin di Trophy itu, kalau enggak salah, nanti terukir tuh, nama yang juara-juara, di Oling Land, yang Trophy kita dapet itu, itu tuh ternyata, saya udah senang tuh, pertama kali juara, buat saya nih, ternyata dibalikin lagi, yang buat saya tuh, hanya medalinya aja, yang kayak Trophy-nya itu tuh, nanti bergilir, bergilir, terus nanti diukir namanya di situ. Itu sampai berapa tahun ya, kan sampai enggak muat kali ya? Ya mungkin nanti enggak tahu deh, gimana nanti. Nama aku mana ya? Udah jadi kecil banget. Udah kecil banget ya. Waktu 2012 agak norak sih, wah ribet gue nih, excuse me katanya, loh kok diminta? Pas 2013-14 ya udah tahu lah, enggak bisa diminta, saya udah langsung kasih nih. Mohon maaf, ini bukan piala citra ya, bisa dibawa pulang, atau piala pariwara, ini adalah Oling Land, pendalinya aja. Tapi selama kalau, di luar negeri, lagi tanding gitu, kesehariannya ngapain aja kabutin? Maksudnya, kan pasti ada latihan juga, atau ada hal-hal yang, memang tidak boleh dilakukan sama atlet. Ya makanya kadang, disini saya harus menjelaskan juga ya, kadang-kadang kan netizen suka mikir, enak banget tuh pada jalan-jalan ke luar negeri, beda. Bisa just tip gitu. Iya beda persepsi, maksudnya kita itu datang, dengan full of, maksudnya beban ya, maksudnya agak stress juga, karena kita, pasti punya tanggung jawab, pengen kasih yang terbaik, kita udah latihan, udah capek-capek, berbulan-bulan, saatnya nih kita show gitu kan, nah pada saat, di perjalanan, sampai tiba itu, bukan yang santai, abis ini kita mau jalan-jalan, kita mau cari barang, kan enggak, sampai disitu, kita masuk hotel, kita istirahat dulu, karena kan jet lag, terus kita makan, latihan, besok begitu lagi tuh, latihan, istirahat, besoknya lagi udah tanding. Oke, latihan itu di tempat kita tanding, atau ada beda sendiri? Beda sendiri, tapi satu lokasi, tapi tempat latihannya beda, mungkin kayak di bawahnya, nanti tempat pertandingannya di atas. Bukan tempat pertandingan ya, disuruh ngerasain, ya ada sekali, udah hampir hamil satu, kita di, dan itu di jatah, tiap negara kan pasti harus dapet, dan itu maksudnya, singkat, jadi kita harus bener-bener maksimalin, waktu yang ada gitu, dan setelah dari situ, ya udah fokus, untuk pertandingan, itu sih menurut saya, kalau atlet yang bener-bener fokus, pengen kasih yang terbaik ya, cuma ada juga yang cheating-cheating lah, belum mulai, udah jalan-jalan sedikit, gitu ada juga, cuma ya selama ini sih, yang saya hadapin, yang saya jalanin, selama belum selesai pertandingan, pasti ini saya tuh fokus, gak bisa saya, kayak yang, ada yang nitip, orang yang mana, gak bisa saya, bisa ngamuk saya. Ini lagi gak tau diri, orang pertandingan, di Inggris ada ini nih, ada ini nih, ada itu nih gitu, kadang saya gak baca atau apa, karena kan, ya pasti jadi bercabang-cabang ya, karena kan punya, ih gue harus cari barang ini nih, padahal saya, ibaratnya tujuan yang, yang saya datang ke situ tuh, untuk bertanding kan. Tapi dari pelatih atau, dari, ibaratnya tim itu gak apa-apa ya, ngebolehin ya? Ya sebenarnya sih, pelatih gak bisa, awasin kita 1x24 jam ya, cuma ya kita sebagai atlet itu, harusnya udah punya, kesadaran, tanggung jawab, pelay kita udah senior, ibaratnya kita udah ngalamin, suka dan duka, udah semua kita alamin, jadi kita, pelatih udah gak terlalu kontrol lah, kecuali yang junior ya, kalau yang senior udah lebih kayak, lu sadar diri sendiri lah, sadar, udah tau porsinya, porsi lu tanggung jawab, lu gue udah gak perlu, gini-gini gitu lah, ibaratnya lu udah tau, lu datang ke sini untuk, bisa jadi yang terbaik gitu. Beda sama junior-junior baru. Kalau junior-junior kan ya, saya juga pernah ngalamin lah, junior-junior kan kadang-kadang, wih gila baru ke sini kan, pengen ini, pengen itu, apalagi ke Paris kan, pengen ke Eiffel, pengen ke sini, pengen situ, ya wajar lah ya, cuma ya harus tau lah, batasan bahwa kita tuh disitu, untuk bertanding, bukan untuk jalan-jalan. Betul, kemenara Eiffel juga sebenernya, just tip juga, just tip, tulis nama di foto, satu foto 100 ribu tuh biasanya. Oke, kalau gitu, itu udah sampe di tengah-tengah, sebelum perjalanan Kabutet ya kan, kalau sekarang kita mau flashback lagi, ke masa kecil, masa kecil Kabutet, dulu memang, cita-citanya jadi, atlet bul tanggis, atau punya cita lain. Ya sebenernya layaknya anak kecil ya, maksudnya cita-cita belum spesifik, jadi ya, pengen jadi dokter, pengen jadi ini, pengen jadi itu, pengen jadi atlet, banyak lah, belum fokus kan. Nah kebetulan orang tua, mama, memang keluarganya seneng bul tanggis, walaupun bukan, gak ada yang jadi pemain, ini ya top ya, profesional, cuma mereka tuh, di daerah saya, di menadu tuh, mereka cukup lumayan aktif gitu, main bulu tanggis, hobi gitu. Nah, waktu saya bisa basket, saya berenang, macam-macam olahraga, mama bilang, ya olahraga yang, ibaratnya bisa membawa nama Indonesia, yang ibaratnya bisa bertengger di, kelas dunia itu, salah satunya bulu tanggis. Oke. Itu bukan mengucilkan olahraga lain ya, tapi waktu itu memang andalan, salah satu andalan, sampai sekarang sih ya, andalan itu salah satunya kan, olahraganya bulu tanggis. cobalah lebih fokus ke bulu tanggis. Akhirnya saya dimasukin di klub, coba latihan, ternyata lumayan tuh, bisa menyesuaikan gitu, dengan seumur, dan dia udah latihan lebih lama dari saya. Saya bisa menyimbangi lah. Boleh dari situ tuh, ya step by step, ke Jakarta, masuk ke klub di Jakarta, dan akhirnya bisa sampai sekarang. Jadi memang sebenarnya tuh, ada dorongan dari keluarga ya, bukan, bukan... Ya karena saya mulai tuh, umur sembilan tahun kan. Selainnya umur sembilan tahun kan, pasti kita belum terlalu, ibaratnya masih pengen main banget, masih gak fokus banget, ibaratnya kalau gak, ibaratnya diarahkan juga, kita kan gak paham gitu. Jadi memang di sini, peran penting orang tua ya, di umur itu untuk, anak ini mau dibawa kemana, mau diarahin kemana itu, saya ngerasain banget gitu. Mama support, papa juga support, nganterin ke tempat latihan, walaupun mereka bukan basicnya atlet, tapi mereka sering nonton, mereka bisa ngasih masukan, mungkin harus tambahan nih, harus begini, ayo latihan yang semangat gitu, mereka support banget, akhirnya saya di umur sembilan, sembilan tahun itu, ya ibaratnya jadi semangat juga, untuk menekuni bulu tangkis, dan jadi apa, jadi pengen, jadi atlet dunia gitu. Oke itu berarti, umur sembilan, sembilan tahun udah masuk ke pelatnas? Belum, masuk klub di daerah, pindah ke Jakarta 12 tahun, masuk lagi di klub di Jakarta. Oke. Habis itu, ya harus juara-juara dulu, terekrut, masuk ke timnas. Oke berarti umur 12 tahun, masuk, eh pindah ke Jakarta, itu sama mama apa atau sendiri? Sama mama nganterin, ditemenin 3 bulan, itu penuh dengan, tetesan air mata, karena kan 12 tahun, zaman saya itu kan, masih lugu ya, gak kayak sekarang ke 12 tahun, uset udah, kita gak ada sosial media dulu. Iya semua gak ada, saya pun telpon harus ke Wartel, atau itu yang kartu itu tuh, yang bolong-bolong, itu zamannya kita kan. Yang diakalnya pake lakban, kalau abis. Kayak gitu, nah penuh perjuangan lah, terus mau pisah dari orang tua, mama harus pulang ke Benado, karena kan ada usaha di Benado juga, ada papa juga, saya ditinggal, wah itu rasanya dunia kiamat tuh. Tinggal sama siapa? Tadinya kan, saya belum masuk asrama, karena kan masih ibaratnya, masih anak baru lah. Akhirnya mama mengusahakan untuk, ya ini saya anak daerah, disini kalau bisa, karena cewek juga kan, khawatir orang tua, kalau bisa di asrama, walaupun mungkin bayar, atau bagaimana. Akhirnya disetujuin, jadi saya masuk asrama tuh, asrama putri. Jadi kan orang tua lebih, lebih gak khawatir lah, karena kan banyak temen juga. Akhirnya saya masuk di asrama, jam biasanya pagi dibuatin susu sama mama, dikasih vitamin, ini buat sendiri sambil, netes-netes air mata, buatnya ngenes banget, ini hidup saya. Itu sebenernya vitamin juga loh. Ya vitamin juga ya, agak-agak asin. Agak asin. Mohon maaf itu keringet ya. Ya itulah, maksudnya perjuangan-perjuangan, yang mungkin gak banyak orang tau lah, maksudnya mikirnya, Liliana Ciro, ini wah gini-gini gitu kan, udah enak udah apa, cuma kan dari perjalanan dari bawah itu kan, mungkin detailnya mereka gak tau, detailnya maksudnya, harus pisah dari orang tua, terus mandiri sendiri, ibaratnya gini, kita mau memutuskan sesuatu tuh orang tua gak tau loh, ibaratnya saya mau jadi, ibaratnya amit-amit, apa, narkoba, dan sebagainya itu tuh, orang tua kan jauh. Saya bisa aja bohong kan, nah itu disitu, dimana 12 tahun tuh, saya dituntut jadi anak yang dewasa, memilih-milih mana pergaulan, yang harusnya saya tidak lakukan, mana yang temen, yang kayaknya bisa saya temen, mana yang gak bisa gitu kan, itu disitu yang saya dipaksa untuk, ibaratnya berpikir keras untuk bagaimana nih, gue mau banggain orang tua, gue harus maju, gue harus latihan yang keras, temen ngajak ini, ngajak itu, sekali-sekali ada lah, tergiur kan, dugem, atau pergi, di luar, pas jam latihan, bolos gitu kan, ada tergiur, pasti ada bandel-bandel lah ya. Cuma, ya masih dibatas wajar lah. Oke, kita punya, at least kayak, oh gue punya toleransinya, tiga kali nih. Iya, kayak weekend lah, kayak penat kan, Senin sampai Jumat weekend, ya ikut-ikut aja lah, tapi jangan sampai nih, jentuh barang haram ini, kalau jentuh kan, ya rusak lah nanti, masa depan. Apalagi mahal ya. Rusak, rusak dompet juga. Oh iya, bukan karena, gak mahal, mahal. Nanti gak bercanda. Nanti gak ada, uang jajan gak sisa. Betul. Tapi, kalau kita masuk, sekolah atlet, atau masuk asrama gitu, kita dapet ini juga sih, Kak Butin, pelajaran-pelajaran yang lainnya, yang di luar. Kalau masuk, kayak di Ragunan, atau ya, klub-klub swasta sih, juga biasanya diarahkan, untuk, maksudnya, sekolah. Tapi yang pasti, kalau kita mau fokus itu, gak bisa berjalan dua-duanya. Jadi, harus ada salah satu yang di, apa namanya, dipilih. Walaupun yang satu itu, gak ditinggalkan ya, tapi gak bisa menonjol. Jadi, kalau mau pilih bulu tangkis, ya memang harus fokus. Paling sekolah hanya, ya formalitas lah, gitu. Oke. Dulu kalau kehidupan di asrama itu, seperti apa Kak Butin? Maksudnya yang, selain tadi yang harus, terlatihkan tiap hari. Sebenarnya gini sih, kalau di asrama itu, suka dan duka juga pasti ada. Ya kalau, kayak kita nih, yang saya alamin, kita tuh jarang banget tanggal merah. Semua tanggal hitam. Dan berarti gini, hari kejepit lah, Long IKN lah. Kita tuh gak ada, hampir gak ada. Lebaran pun, yang merayakan itu, kalau pas bentrok mau pertandingan, gak bisa pulang. Gitu. Natal pun, pas ada pertandingan, gak bisa pulang. Atau, gak pas natalnya pasti kan, setelahnya itu, cuma jarak seminggu, kita kan harus persiapan. Gak bisa pulang. Jadi, ya suka dukanya itu, ya kita memang di asrama, stay bareng teman-teman. Ya paling kita-kita aja tuh, lingkupnya bangun. Terus, ya cari jalan sendiri, biar gak bosen. Ya bikin game lah, jalan-jalan ke mall bareng lah, makan bareng lah. Kalau ke mall masih boleh lah ya? Masih boleh, yang penting ada jam malamnya untuk pulang kan. Jam malam berapa? Jam 9 malam. Oke, masih wajar lah ya. Tapi kita seselatiin jam 6, pasangat 7. Itu jadi kayak EPSBB ya, jaman sekarang. Jadi ya kayak keburu-buru aja sih, misalnya lagi makan, udah balik lagi gitu. Karena kalau lewat dari jam kan dicatat. Iya bener-bener. Kena SP. At least udah ngerasain AC Mall aja. AC Mall nih. Atau, AC Mall terus lihat sekitar-sekitar gitu kan. Langsung balik lagi. Udah makan paling, atau pengen cari barang sesuatu, ya gak bisa yang leha-leha, santai-santai gitu, langsung ke tujuan-tujuan pulang. Pulang. Kecuali weekend ya, weekend kan lebih santai, karena latihannya hanya pagi aja Sabtu. Kalau weekend gak apa-apa ya? Sabtu pagi aja, sore libur, minggu libur. Oh oke, jadi bisa ketemu keluarga, atau lebih santai lah gitu. Oke, kalau mungkin tadi Kak Bodat bilang, di umur 12 ya, atau 12 udah harus berpikir, selayah ke orang dewasa gitu, harus memilih, gue harus fokus nih. Ada gak, perasaan kayak, aduh gue gak kuat deh. Ya pasti ada lah. Saya sempat, belum sampai satu tahun tuh udah mau menyerah, udah mau pulang aja. Karena ngerasa, gini amat ya gue, gak ada yang peduliin, gak ada yang, berarti, apalagi yang paling teruji tuh, apa yang diuji tuh, pas waktu sakit, waktu sakit kan, waktu sakit kan anak kecil seumur itu kan, pasti manja. Betul. Misalnya ada orang tua kan, ibaratnya, dialemin lah, di, makan apa, ini mah, udah anget sendiri, di kamar, ngeliatin pelafon aja. Iya kan? Itu paling enak. Aduh gak enak banget, paling orang tua kan cuma telepon aja, dan lu kan gak ada handphone. Telepon di asrama, di rumah. Gitu, gimana minum vitamin, gitu aja, tidur lagi, udah anget-anget gitu kan, udah nangis-nangis deh tuh, pasti. Karena inget rumah kan. Cuma saya lihat kiri kanan nih, temen saya seumuran saya, kok pada kuat-kuat aja ya, apa saya yang berlebihan, apa saya yang manja gitu kan. Kan sepanteran banyak juga. Mereka tegar banget. Mereka udah lebih dulu atau? Lebih dulu. Cuma mereka mungkin kebiasaan, mungkin udah sering pisah sama orang tua ya, karena saya anak bungsu, dimana orang tua disitu saya. Jadi pada saat berpisah itu, rasanya berat banget. Iya sih bener-bener. Karena kayak gak diurusin kan gitu. Tapi ya seiring berjalannya waktu, udah bisa bersosialisasi dengan temen-temen, udah banyak temen, pas mama bilang mau pulang kak, ntar dulu ya. Udah banyak temen. Udah nyaman. Udah nyaman, udah banyak temen. Mama juga bilang kali ini anak kok, jadi gak pulang nih. Rasa gue orang tuanya gak sih? Kok gak mau pulang po? Ya udah banyak temen lah gitu. Jadi udah banyak diajak sini, situ, main apa gitu. Jadi udah nyaman sih. Waktu daun itu apa yang akhirnya, kabutat pikiran untuk tetap bertahan gitu. Apa kau udah langsung mikir, gue harus jadi juara dunia nih? Enggak sih, karena mikirnya gini, yang lain bisa, kok saya gak bisa gitu. Yang lain di umur yang sama, mereka tuh bisa. Maksudnya saya mau menyerah. Malu ah, gue harus berusaha gitu. Gue merantau orang daerah, gue harus buktikan juga, bahwa gue orang daerah tuh bisa sukses di, di Tanah Jawa lah ibaratnya. Karena kan rata-rata temen tuh banyak kan orang Jawa kan. Orang daerah tuh bisa dihitung dengan jari lah. Jadi saya pengen, waktu saya pulang tuh, ibaratnya pulangnya tuh begini gitu loh. Titelnya ada, apanya ada kan. Banggalah kita orang daerah. Jadi, harus nih, harus nih, jangan menyerah nih gitu. Saya berpikir sih itu. Akhirnya, ya, dijalanin, akhirnya ya bisa, kuat kok gitu. Hanya pada saat itu aja kita, mau berjuang atau enggak, mau ngelawan enggak gitu. Kalau kita gak ngelawan, ya saya pasti udah pulang. Ya, betul, karena saya punya tekad, dan kemauan yang kuat, akhirnya saya bertahan, dan bisa menyesuaikan juga kok. Betul, dan Alhamdulillah puji Tuhan, gak cuma di Tanah Jawa, seluruh dunia. Amin. Ya kan? Akhirnya bisa tahu, seorang Kak Butet ya kan, menjadi nomor satu. Nah, kalau prosesnya, kalau Kak Butet kan, kemarin terakhir pensiun pun, sebagai ganda campuran kan, bersama Tontowi ya. Itu sebenarnya proses kayak gimana sih Kak, untuk akhirnya, lu tuh jadi, pemain yang, apa namanya, yang buat yang single, atau yang ganda, campuran, atau yang, yang... Kalau, zaman saya itu, memang yang paling bergensi kan, tunggal ya. Tunggal ya. Karena orang tua saya, kebetulan papa saya juga pengennya, saya jadi pemain tunggal. Satu, selain ibaratnya, bagus-bagus sendiri, jelek-jelek sendiri. Kedua, hadiah buat sendiri. Gak bagi dua. Itu yang paling penting, cuan-cuan. Jangan-jangan, kalau kemarin dapat mobil, seminggu di rumah Tontowi, seminggu di rumah Kak Butet. Bingung kan? Kalau mau kasih dua, babak belur juga yang ngasih. Betul. Atau gini aja deh, lu nyebirin kok di belakang. Gitu. Ya, maksudnya lebih bergensi lah. Dan akhirnya, memang saya awal masuk ke klub itu, juga tunggal. Oke. Basisnya pasti tunggal, main jaman saya ya. Gak mungkin langsung berdua gitu, gak mungkin lah ya. Jaman sekarang mungkin sudah lebih terarah. Jaman saya itu dulu rata-rata tunggal dulu. Oke, oke. Baru nanti pelatih ngeliat nih, di tunggal nih, masih bisa gak sih? Iya. Coba diarahin ke dobel gitu. Dulu juga belum ada mix yang, maksudnya dikhususkan mix itu juga gak ada. Oke. Dulu hanya tunggal putri, dan ganda putri. Oke. Nah setelah saya main tunggal itu, kadang juara kadang enggak, cobalah main ganda putri. Main ganda putri, lebih konsisten. Ibaratnya ikut, terlalu main lokal itu, ya seringnya juara. Kalau tunggal tuh kadang juara, kadang kalah, kadang juara. Nah akhirnya, berdebat tuh, sempet berdebat sama orang tua sama papa. Karena papa lebih pengennya, saya jadi pemain tunggal. Saya bilang, yang tau keadaan kan saya, yang tau keadaan fisik saya, yang tau keadaan di sini tuh saya, saya masih bisa prospek gak ditunggal, kan saya yang tau, saya bilang gitu. Saya pengennya double. Oke. Akhirnya dengan perdebatan yang panjang, akhirnya orang tua kan, ya bang bagaimana lagi kan, ya support aja, akhirnya di support, ya masuk pelatnas juga dengan status ganda putri. Oke. Nah setelah ganda putri, udah begitu tuh saya naik turun juga tuh. Udah sempet down juga, karena kalah-kalah di bawah pertama. Ya gak bisa bersaing lah, waktu itu. Karena kebetulan, waktu di jaman saya itu juga, waduh, Cina ada beberapa pasang, gue top-top player semua, jadi nongol kalah, nongol kalah, baru ikut, bawah pertama kalah, ikut bawah pertama kalah. Down juga kan gitu, sempet mikir, udahlah stop aja kali, memang udah sampai di sini aja, mungkin topnya saya, sampai masuk pelatnas aja kali. Cuma ya mama bilang, berusaha semaksimal mungkin, sampai kamu di titik dimana, kamu sudah gak bisa lagi. Oke. Kalau kamu ngerasa kamu masih bisa, berusaha mama dukung, papa dukung gitu, keluarga dukung. Saya juga lihat, pelatnas masih belum ngulain saya sih, belum degradasi, kenapa saya mau menyerah gitu kan, nanti kan masih punya kesempatan, dan saya yakini, selama kita berusaha, kita ibaratnya, yakin, ya pasti dikasih jalan lah. Oke. Dengan berjalannya waktu, saya semangat terus, saya ikutlah pon, membawa nama Solusi Utara. Pon, saya bermain ganda campuran, dengan pemain menado juga, pemain ganda putri juga. Oke. Pemain ketemu pemain pelatnas, dan keliatannya saya bisa mengimbangi. Nah disitu Kak Richard, pelati saya, ganda campuran, eh orang menado, lu mau gak main ganda campuran? Saya ditawarin segitu, mau. Karena saya lihat, kayaknya prospek saya di ganda putri, udah berat deh. Ya. Gitu, saya lebih kayaknya, cenderungnya ke ganda campuran, karena, tenaga power saya gak terlalu gede, tapi saya suka ngatur, ngatur-ngatur bola, bukan ngatur partner loh ya. Oh bukan deh ya. Bukan. Eh Totoe, ambil. Ngaturnya ngatur bola, ngatur bola, bukan ngatur partner. Ya partner suka diatur juga sih. Oh iya. Nah gitu aja di nurut aja lagi. Ya harus nurut, senior, senior. Oh aduh. Pantesan. Senioritas tetap ada. Oh iya, iya, iya. Ya betul. Ya. Oke. Nah akhirnya, pindahlah ke ganda campuran. Partner dengan Nova, ya puji Tuhan sih memang ya, jalannya Tuhan yang kita gak ada yang tau. Akhirnya, bisa juara tuh. Dipartnerin semifinal, langsung juara. Ya itu tuh, konsisten. Akhirnya ya namanya, diadbitkan ada regenerasi. Nova sudah berumur, gantilah dengan Tontowi. Nah itu kan kalau perpindahan parter itu kan gak gampang. Gak gampang. Ya itulah, kembali lagi pelatih juga gak nyangka. Pelatih mikir ada masa transisi ya. Abis dari partner ini, partner ini pastilah awal-awal kalah dulu. Eh partner dengan Tontowi, memang udah jalannya sih ya. juara langsung juara, terus juara Oling Len, Oling Len lagi, juara dunia, Oling Len lagi. Nah gongnya itu di Olimpiade Rio 2016. Kalau kayak gitu Kak Butet dikasih kesempatan gak sama pelatih untuk milih calon partner? Atau memang dari pelatih aja kayak, misalkan tadi Nova udah pensiun. Terus akhirnya siapa lagi ya pelatih? Konsultasi ya, tapi tetap yang memutuskan kan pelatih. Karena pelatih saya yakin nih, pelatih saya lebih punya pengalaman, dan lebih punya kalau kayak gitu tuh insting ya. Insting yang arti ini cocok gak ya? Belum tentu bagus sama bagus juga jadinya bagus. Bagus ya. Jadi ada kemistrinya masuk gak nih? Biasanya melengkapi gitu ya? Saling melengkapi. Mungkin Butet nih agak emosian nih orangnya, partnernya harus yang sabar kayak gitu. Atau kembali lagi nih, yang sabar ini pendiem harus partnernya tuh yang sedikit bawel gitu kan. Itu dari non-teknis ya, dari teknisnya pasti kan ya tau lah tugas dimana yang cowok menyerang, yang cowok harus mengatur bola itu udah pasti gitu. Dan akhirnya mengerucut-mengerucut pada pilihan Tontowi. Oh gitu, kirain dikasih kandidat dulu nih Butet gue ada tiga orang. Ada, ada beberapa kandidat. Menurut lo yang paling cocok? Saya sih gak bisa, karena kan waktu itu saya jujur belum punya feeling ya, waktu itu maksudnya karena belum yakin dengan pilihan itu semua gitu. Kecuali saya udah yakin kan pasti saya akan menunjukkan, salah satu belum yakin, jadi saya bilang sama pelatih gini aja, Kak Kak Icat kan yang udah punya pengalaman, selama ini udah terbukti lah berhasil mencocokkan partner-partner. Saya percaya deh sama pilihan Kak Icat, Kak Icat feelingnya kemana. Oke. Ibaratnya mau dipantikin ke siapa, ya saya akan berusaha maksimal, kasihan terbaik. Akhirnya terpilih lah Tontowi Ahmad. Oke. Gitu. Nah kalau tadi di pelatas kan pasti kan banyak saingan nih Kak Butet ya kan. Ini kan pasti juga kan bersaing harusnya secara sehat gitu kan. Secara mental juga segala macem. Ini gimana caranya supaya bisa bersaing tapi tetap sehat kan. Ada juga kan yang bersaing yang bener-bener mau ngalahin atau apa, atau jadi malah di luar pertandingan jadi malah musuhan gitu kan. Sebenarnya gini sih, kita kan atlet tuh selama ini bertumbuh dengan jiwa yang sportif. Kita tuh tanding, ada menang, ada kalah. Ya. Biasanya kita menang, kita senang, kalah ya kita harus terima. Ya. Gak bisa dong, eh gue gak mau kalah. Pokoknya gue harus menang kan gak bisa. Hasil lapangan kan udah jelas gitu. Jadi sebenarnya persaingan itu pasti ada. Cuma kalau saya sih selama ini menjalannya, selalu berpikir bersaingnya itu di lapangan. Di luar lapangan itu kita temen. Iya sih. Di latihan, bersaing itu bersaing dalam hal positif. Lalu latihan 10 kali, gue 20 kali. Kayak gitu loh. Jadi lu tambahan pagi, gue juga lebih pagi. Atau gue lebih banyak lagi tambahannya. Lebih ke situ, bukan lebih kayak, lu lebih menang dari gue, gue santet lu ya kan. Atau gue, gue sengkat lu biar seke seleong. Gak gitu, amit-amit ya. Maksudnya saya gak diajarkan, maksudnya seperti itulah. Gak tertanam diri saya seperti itu. Jadi lebih kayak bersaing secara sehat aja. Lu juara, sekali ini lu juara. Berikut gue gak mau kalah nih, gue juga harus juara nih. Dengan cara, gue tambahan lebih banyak. Gue lebih maksimal, lebih disiplin. Lebih komitmen, jaga makan, jaga istirahat. Jaga kondisi badan biar tetap fit. Lebih fokus. Kan itu, lebih ke situ. Jadi gak berpikir yang kemana-mana sih. Maksudnya, dan hampir, kita sih, tata-tata atlet hampir semua saya yakini, pasti punya jiwa yang sportif lah. Di lapangan kita kalah, di luar lapangan kita temen. Temen, iya iya. Iya bener-bener, cuman ini aja ya, cuman karena di lapangan aja. Iya, kadang kita kan harus, harus ibaratnya cari kemenangan. Jadi, ya mau trik-trik di lapangan itu sah-sah aja selama gak ditegur sama wasit. Iya. Setelah di luar lapangan, sorry ya. Gue tadi gitu-gitu. Oh gak apa-apa, orang pertandingan kok sah-sah aja. Temen lagi, makan lagi. Kadang roommate juga, jadi musuh juga. Kalau kayak gitu emang udah dikasih pengertian sama pelatih atau kita sendiri memang udah? Enggak sih, kita sendiri sih. Karena kan gak enak juga kan temen. Apalagi ketemu temen senegara ya. Saya kan beberapa kali sering juga, roommate juga lagi sekamar di hotel. Ya udah perang mental aja. Dia mandi duluan, oh gue juga nih. Dia benerin raket, ya kan. Gue juga, oh gue harus gimana nih. Begitu juga sebaliknya mungkin. Saya tidur, dia belum mau tidur juga, dia merem-merem juga kali. Iya kan, itu bersaing secara sehat aja lah. Si gue Teta tidur belum ya? Iya langsung. Bangunin itu juga bangunin. Pagetan juga, saking-saingan. Iya pasti. Terus ya bersaing secara gitu sih, perang mental juga. Terus dia nonton tuh video saya, mungkin kan ketahuan tuh. Saya juga dong, gak mau kalah juga dong. Saya juga nonton ya kan. Tapi saya silent, pakai headset gitu kan. Kayak gitu. Terus ada kedengeran. Iya, iya. Jadi ya sah-sah aja sih. Ya berarti lu pertandingan tetap temen. Iya temen, tetap ibaratnya kita, walaupun negara berbeda ya, karena kita juga tetap kalah, saling nyapa, eh hai gitu. Iya, iya. Sportif kan kita. Walaupun, hai, sialan ngalahin gitu. Iya, pasti lah. Semua kalah lagi kan dia. Gitu kan. Kalau pertandingan, dari sekian banyak pertandingan yang kabutnya jalanin, yang sudah dilakukan, yang paling berat, dan mungkin gak terlupakan. Olimpiade ya? Olimpiade yang terakhir, Rio. Iya, Rio. Karena apa, chance terakhir saya ya, karena saya kan, udah di umur 31, saya mikir dalam waktu dekat, saya juga pasti akan pensiun. Dan Olimpiade kan 4 tahun sekali. Kalau 31, saya gagal. Gak mungkin lagi saya 4 tahun. Saya harus sadar diri lah, dari speed, semuanya saya udah menurun pasti. Jadi, saya mikir di umur 31 ini, waktu saya dikasih kesempatan, dan ranking saya masuk, qualified untuk Olimpiade, saya ngerasa, ini saatnya saya harus membuktikan. Kalau gak sekarang, gak akan, gak akan, punya waktu lagi, gak punya kesempatan lagi gitu. Ya disitu juga banyak, apa ya, banyak kendala lah, sama Owi-Owi tau sendiri lah. Perang dingin, terus saya sama dia juga, ibarat kata tuh, damai tapi gersang. Itu tuh terjadi tuh. Jadi kayaknya, kayak begini nih. Males lu, apa lu gitu kan, masih gitu kan, udah ada perasaan yang gak enak lah. Nah ibaratnya kita kompak aja, belum tentu menang, apalagi kita udah kacau gini. Tapi Tata malah menang ya. Menjulang sebelum mempada tuh, akhirnya kita, ketemu dengan psikolog, ketemu dengan pelatih, pengurus, kita ngomong tuh, unek-unek saya keluarin semua. Saya kasih tau mau saya, saya kasih tau maksudnya, pemikiran saya seperti apa. Terus ada satu kata-kata, yang mungkin Owi gak akan lupa. Saya bilang gini, Wih, sekarang gini, sebenarnya logikanya, saya tuh udah pernah ikut Olimpiade, dan saya pernah merasakan, medali perak Olimpiade di 2008. Yang belum pernah merasakan, medali Olimpiade itu elu. Harusnya elu tuh yang lebih, gemu-gebu dibanding gue. Kalau gue tuh, ibaratnya di 2016, gue gak dapat medali, mungkin Tuhan udah kasih jalan gue, hanya dapat medali perak aja. Tapi gue udah pernah dapat medali, apa perak Olimpiade lho. Lu tuh perung gue aja belum pernah. Tuh kayaknya lu, kurang greget gitu lho. Saya bilang, harusnya, lu lebih greget. Gini aja deh, saya bilang gitu. Lu masih mau gak sih, kita mau maksimal di Olimpiade? Kalau gak mending, gak usah ikut sekalian. Gue menyerah aja sekarang. Dibanding maksudnya gak maksimal. Saya bukan tipe orang yang seperti itu. Dia kaget juga. Lah, kenapa Cibutat jadi marah gini sama gue ya? Maksudnya, ibaratnya saya pengen macu dia gitu lho. Kesempatan ini hanya tinggal ini nih. Kalau lu santai-santai-santai, abis waktunya, seringkan negara lain tuh, waduh menggebu-gebu untuk, menyambut Olimpiade ini gitu. Dia ngeliat saya, Cik, saya siap. Dia mungkin kaget kali ya, saya siap juga maksimal. Lu bukannya saya gimana, kali ini kita, ada di top ranking dunia, kita punya kesempatan besar. Empat tahun lagi, kita gak akan ada yang tahu, lu masih bertahan gak? Lu, gue masih main gak? Nah sekarang ini waktu yang tepat, kalau kita mau, sama-sama punya visi dan misi yang sama. Percuma, gue pengen maju, gue pengen maksimal, gue pengen tambahan, gue pengen ini, lu nya gak? Juga percuma, kita main berdua, bukan gue main sendiri. Tuh kalau dapet hadiah, kalau juara juga yang senem, bukan gue doang kan, lu juga. Begitu juga sebaliknya. Jadi ayolah, mau gak? Siap ci, saya mau. Oke ya, gue liat komitmen lu. Udah tuh, dari situ tuh, satu bulan setengah sebelum impada, kita benar-benar kompak banget. Ibaratnya yang lalu-lalu, lupain lah. Kalah, kesel, marahan apa tuh, kayak ini, isi bensin, dimulai dari angka nol ya. Oh, bisa aja nih. Iya kan? Jadi nol-nol lagi, kita nol-nol lagi, udah lah, kita walaupun masih ada, namanya hati kan, kita gak bisa bohongin ya, cuma selalu berpikir positif bahwa, gue punya tujuan, sama nih untuk, medali masuk olimpiade, singkirkan egoisnya, singkirkan pikiran-pikiran yang lain, positif thinking terus. Gitu, jadi ya saling support, ayo tambahan, kita gini, gitu, jadi kita tuh, bener-bener kompak, satu bulan setengah sebelum olimpiade, dan akhirnya, ya itulah, jalan Tuhan ya, kita gak ada yang tau, kita di ranking 4, kita semifinal, ketemu rival kita, yang 6-7 pertemuan sebelumnya, kita gak pernah menang. Oke, ternyata menang ya situ ya. Di olimpiade, semifinal kita ketemu, dan satu-satunya, apa namanya, wakil, di semifinal itu hanya saya dan Owi, di Blue Tankis. Dan, ketemu rival, yang saya selalu kalah, di situ yang saya, mati gue, gue kalah mati gue, ibarat kata, dibully, dibully sejurus juta umat, di Indonesia, kan harapannya ada di saya dan Owi. Betul, betul. Tapi ketemunya, ketemu pemain yang, ibaratnya, saya kalah terus nih kemarin. Tapi ya itulah, karena kekompakan kita, keyakinan kita, kita menang 2 set. Wow. Final, kita ketemu Malaysia, mungkin memang, lebih, ada keyakinan ya, kita bisa juara ya, tapi, tetap saya berpikir, saya bilang sama Owi, kita tuh gak kesan, itu bukan sama batu yang besar loh. Batu yang kecil, yang kita gak keliatan ya. Ini nih, di final ini nih, orang ngerasa, pertemuan saya, kalau gak salah, 10-1, saya 10 kali menang dia, terus sekali, tapi gak ada yang mustahil. Contoh nih, si pemain Cina ini, kita gak pernah menang, di Olimpiadi kita menang. Apakah dia nyangka? Saya bilang, itu pelajaran buat kita nih, final kita harus gini. Makin beban lagi kan, di final nih, apalagi kan, ketemu negara tetangga kan, waktu itu lagi agak, agak ini lah ya. Panas gitu ya. Agak panas ya, kalau kalah udah dah, gue abis nih, harus nih, apalagi di atas kertas kan, fokus, 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 akhirnya kita bisa selesai dengan baik. Ya, itu momen-momen yang, ibaratnya gak bisa terlupakan, karena, kesulitan ada, ketegangan ada, beban ada, tanggung jawab ada, dan kepengennya banget tuh ada, karena di akhir karir saya ya, dan, semua atlet saya rasa, pasti pengen menjadi juara Olimpiadi, apalagi medali emas. Oke. Gitu. Sebenernya kalau tadi, ngomongin, apa namanya, ibaratnya kalau anak sekarang bilang, selek-selekannya gitu ya kan, sama, sama Tontowi mau Owi gitu, itu kayak gimana sih, Kak Butet, maksudnya sampai, sampai gak tegor-tegoran, atau gimana, atau yang, untungnya saya sih, untungnya saya ya, saya, keselnya atau marahnya tuh, di lapangan aja. Oke. Di luar lapangan, walaupun masih ada sisa, tapi saya berusaha untuk, ya sudah di luar lapangan kita, bukan Butet dan Tontowi yang, di lapangan, ya kita harus ya juga, berhubungan baik ya, karena, saya berpantenda dia, bukan hanya satu kali aja, ke depan, bulan depan saya marah sama dia sekarang, bulan depan saya main lagi sama dia. Gitu kan, jadi ya harus, cepat lah, cepat saya berpikir bahwa, Owi juga gak mungkin, kok mau kalah, mungkin hari itu dia lagi, gak perform, atau lagi apalah, tapi yang penting dia mau evaluasi, dia mau koreksi, dia mau komunikasi, sorry Cik tadi gue gini-gini, tadi juga begini-begini, saya pun begitu, ya sudah saya selesai sih, gitu hanya gitu, aja gak terbawa-bawa kadang, haus lu ya, gue tunggu lu ya di depan gitu kan, enggak sih, habis itu udah-udah aja gitu. Iya, iya, iya. Oke, kalau tadi, berarti kan, Kak Butat udah memikirkan, pensiunnya, di umur 31 berarti kan, 33. 33 ya, tapi, olimpada adalah kayak, udah gue terakhir disini deh gitu. Ya karena 4 tahun, 4 tahun kan, tiap 4 tahun kan. Berarti kalau udah mikirin pensiun kan, udah mikirin ini, udah mikirin gue nanti pensiun mau ngapain ya, kalau tadi kan, kalau sekarang kan udah lagi ngerjain bisnis, bisnis properti. Karena kebetulan gue juga bisnis properti. Boleh. Properti syuting tapi. Boleh. Jadi nyewain gelas, nyewain meja, gitu-gitu. Bukan properti rumah, enggak, itu saya ngadu duitnya. Aduh, bisa aja nih, bisa di. Itu apa yang dipikirin dulu, mau bisnis apa ya kira-kira? dulu sih gini, karena saya bercipung di bulu tangkis dari umur 9 tahun, berarti saya berhenti 33 itu berapa tahun ya? 27 tahun lah ya, 27 tahun kurang lebih. mikirnya setelah pensiun nih, gue pokoknya bebas-bebas-bebasnya. Mau bangun siang, gue mau ngapain kek, terserah-serah gue. Ibaratnya, netizen mau ngomong apa, bodo amat. Kan gue udah, gue udah bukan ibaratnya, harus, ibaratnya prestasi kan? Iya. Terus, gue mau jungkir balik kek, gue mau apa kek, bodo amat. Tapi memang, kita diajarkan disiplin udah bertahun, puluh-puluh tahun ya, enggak bisa juga loh. Enggak bisa memang. Maksudnya enak-enaknya gitu, kok gue gini sih? Gitu kan? Gue harus ngontrol juga nih. Gitu kan? Ada jaim-jaim lah, masa gini amat gitu kan? Tapi jiwanya tuh pengen bebas, karena udah ibaratnya, pulang tahun kayak, ibarat kasar katanya ya, terkekang lah ya kita ya, teratur, makan, tidur, jam malam kan? Gue mau pulang jam 12 malam kayak, siapa yang mau larang gue kan? Pikirnya gitu, tapi tetep aja pas jam 10 kayak, udah panik aja pertama-tama tuh. Lah, oh iya gue udah gak pulang asrama. Iya kan? Tapi dia masih pulang ke asrama, loh ngapas ya kesini? Terus makan cheating-cheating, kan dulu kan lebih, ibaratnya jaga berat badan. Dulu boleh makan apa sih sih? Gorengan terutama, apalagi yang, jadi juga. Apalagi overweight ya, kalau yang overweight, kalau yang masih ini sih, cheating-cheating sedikit boleh lah, cuma, harusnya kayak gorengan, terus makanan berlemak, gitu-gitu harusnya dihindari. kita kan butuh karbunsirnya, tapi untuk jadi padet ya, bukan jadi lemak, jadi gombyor gitu, jadi kita harus, ibaratnya, jadi otot, untuk power kita bertanding. Waktu itu kayak, mungkin sehari atau dua hari, sebelum mendeklarasikan, kalau kabut datang pensiun, tiga makanan harus gue coba nih, apa? Apa ya? Atau yang langsung dimakan hari itu juga? Jujur sih, kan udah gak ada yang marahin ya, sebelum pensiun juga udah cheating terus. Ternyata. Jadi pas pensiun biasa aja, udah cheating terus, ya berarti udah di masa mau pensiun kan, pikirkan ya udah gak ada yang marahin juga ya kan. Kata pelatihnya, ya pelatih juga udah pasrah kali ya. Udah pasrah. Terserah aja deh lu mau ngapain deh. Menari emas, Olimpial aja bebas. Juara apa bebas? Bebas, iya. Udah cheating-cheating juga sih, cuma tetep cheatingnya tuh yang, masih dalam batas normal. Oh bukan yang berlebihan gitu ya. Kayak makan padang gitu kan, makan pedas-pedas dikit gitu kan. Tapi kalau mau tanding sih gak berani. Gak berani ya, takut malah ini, malah kerugin diri sendiri ya. Iya betul. Iya, iya, iya. Berarti, kalau bisnis property ini udah dipikirin, pas udah kelar, apa namanya, pensiun. Sebelum pensiun kan udah jalanin. Tapi kan bukan saya yang terjun langsung, karena kan waktunya gak ada. Setelah sekarang ini ya saya banyak pengen paham lah, pengen belajar lah. Ini gimana sih step-stepnya? Ini gimana sih untuk jadi sebuah perumahan tuh, apa sih yang kita harus matangkan di awal? Harusnya kita, ini, itu, ini, itu, itu mulai saya belajar gitu. Itu dari orang atau memang dari kabutnya sendiri yang memang... Sebenernya jujur om saya kan belum main property juga. Ya ibu ya termotivasi lah, ih om bisa sukses, belum main property kan, pengen lah berproperty. Belajar dari om dan om berarti ya? Enggak sih, belajar dari om kan waktunya susah. Jadi saya nyap termotivasi aja, karena om di property, akhirnya saya teman-teman, kebetulan juga mereka cocok juga di property, dan kita menjalankan bareng gitu. Soalnya kan ada ya juga yang tadi kalau pensiun, ya kalau property udah enggak, tadi tidak dipilih, misalkan tetap bisnisnya... Untuk sekarang ini sih belum terpilih lah, gak tau ya kita ke depannya kan saya gak pernah tau, mungkin terpanggil untuk, ibaratnya untuk memberikan ilmu, membagi ilmu ke adik-adik, saya gak tau ya, cuman untuk sampai sekarang ini sih, belum ada pemikiran kesana sih. Hanya jadi motivator aja buat teman-teman adik-adik, kan saya sebetulan PB Jarum, kasih motivasi lah ke adik-adik yang junior, eh lu harusnya begini nih, yang gue alamin nih seperti ini loh, lu kalau pertandingan persiapan yang kayak gini, lu kalau mau maju tuh, lu harusnya lebih dari orang lain, lu seperti ini, seperti ini, latihan apa yang lu ngerasa kurang, itu yang lu tambah, karena pelatih kan gak hanya mikirin lu doang, mikirin semua atlet yang ada di sini, jadi harus punya kesadaran masing-masing, ya seperti itu sih. Dan mungkin agak mengena, karena mungkin anak-anak jaman sekarang ya, pastinya kan percaya dengan figur. Betul. Dalam arti, kalau yang ngomong mungkin Mas Adit kan, ah beneran ya Mas Adit, nepok aja belum tentu kena ya kan? Iya kan Mas? Kalau pegang kok aja lepas mulu kan? Iya lepas mulu kan, karena saya ngomong kan mungkin udah mereka liat prestasinya, jadi mereka lebih kayak, denger, gak tau ya, kiri keluar kanan juga gak tau, cuma setidaknya mereka, ada yang masuk lah di mereka. Atau kalau pelatih mungkin bosen ya, kalau bosen aduh pelatih tiap hari ketemu dia. Atau mungkin dia butuh sosok figur yang menurut dia tuh, punya prestasi yang oke gitu kan. Kayak saya juga dulu mungkin ngerasain sama, kalau dikasih senior yang oke gila, pasti lah gue harus ngikutin dia, orang dia juara gitu kan, kayak gitu mungkin. Ada motivasi gitu ya. Ada motivasi sendirilah buat mereka. Berarti kalau bisa dibilang itu, karena sekarang punya bisnis yang mungkin dimulai, dari sebelum pensiun kan. Itu kan tandanya, modalnya, yang didapatin dari hasil juara segala macam. Berarti kalau bisa dibilang, atlet itu di Indonesia menghasilkan dong, untuk jadi sebuah profesi. Ya memang seiring jalanan waktu, era ke era, makin lebih baik ya. Kalau saya lihat mungkin, kalau suka dengar-dengar cerita senior-senior dulu, ah jaman gue dulu, begini ini begini. Dalam nanti saya gak berani ngomong sih, dalam nanti saya, siapa suruh lahir duluan. Iya kan? Iya bener. Iya kan? Saya duluan. Saya juga mungkin, empat juga kan sekarang, gila hadiah lebih gede. Mungkin dia juga, siapa suruh lahir duluan ya kan? Ya terus aja lah. Maksudnya pasti kan, setiap era pasti berbeda. Tapi, namanya prestasi itu, apalagi juruling berdekan, pasti akan dikenang. Gitu kan. Cuma, kalau dibilang sekarang, bulu tangan itu, sudah sangat-sangat menjanjikan menurut saya. Maksudnya yang penting, anaknya ini, mau berinvestasi, mau menabung, manfaatkan, biarnya kesempatan yang ada, relasi. Saya rasa sih menjanjikan banget, karena dari bulu tangkis juga, kita bisa, ibaratnya ketemu presiden, ketemu menteri, ibaratnya ketemu, pengusaha-pengusaha. Itu kan dari jarur bulu tangkis. Selain, kita bisa juara, dapet hadiah pun, kita dapet, apa namanya, networkingnya dapet. Jadi, sekarang ini tinggal atletnya aja sih, bagaimana, ibaratnya dia bisa mengelola duitnya dengan baik, atau enggak. Kalau enggak, ya hasilnya sama aja. Betul, betul. Ibaratnya, wah, eforinya terlalu berlebihan. Foyah-foyah gitu-gitu. Padahal, atlet itu ada masa, umurnya kan. Enggak kayak dokter, makin tua makin laku ya kan. Makin profesor, makin mahal. Kalau atlet itu makin tua ya, udah enggak, enggak bisa, berprestasi lah. Ibaratnya, pasti kan, kita kan menggunakan fisik. Pasti kan udah menurun. Itu faktor alam. Jadi, harus tahu, ada di mana umur kita itu juga, di bulu tangkis itu ada, ada, batasnya. Kecuali tercatur kali ya. Makin tua kayaknya makin, serem deh gitu. Makin mateng. Makin mateng kayaknya. Ya duduk, ngopi. Makin lama gitu. Lama mikirnya. Makin lama mikirnya. Bener, bener, bener. Tapi, apa ya berarti, ya tadi memang harus dipersiapkan dari, dari muda gitu, mau ngapain, segala macamnya. Harus sih. Simpen dulu. Saya rasa sih bukan hanya di, bulu tangkis aja ya. Ya semuanya ya. Semuanya ya berkarir, di sekarang, di umur sekarang kita udah sukses itu, kita kan harus juga bisa mengelola dengan baik. Karena itu yang paling penting, kita mau dapat seberapapun, kalau kita gak bisa mengelola dengan baik pun, nanti hasilnya juga gak bisa kelihatan ya. Betul. Apalagi atlet itu kan mungkin rata-rata, sekolahnya gak bisa sampai tinggi banget. Ya. Karena kan waktunya itu sudah habis dengan bulu tangkis. Betul, betul. Nah setelah dari bulu tangkis itu, kan juga gak bisa kita, masuk ke perusahaan gede gitu kan. Kecuali dapat award ya, penghargaan, seperti saya dapat jadi PNS gitu kan. Ya udah susah gitu. Jadi gimana caranya kita maksimalin waktu itu jadi atlet. Kita dapat hadiah kita tabung, kita investasikan, beli properti, ruko, rumah, tanah. Dan itu kan investasi yang bagus untuk, ibaratnya pasti naik lah gitu. Jadi harus pintar-pintar. Dan bisa jangka panjang gitu maksudnya juga. Betul, jangka panjang. Kalau enggak, ya sedih juga setelah jadi atlet kan, orang juga gak terlalu, ibaratnya, ya kasar katanya, ya udah walaupun Lianat Sir yang dulu dilulukan, sekarang ya sudah jadi orang biasa kan. Ya setidaknya ada sih yang kenal, cuma ya kan, ya hanya sekedar gitu aja. Gak bisa, gak bisa ibaratnya untuk, apa, menunjang, finansial ke depannya gitu. Sebenarnya kalau tadi ngomong networking, bisa aja kalau misalkan udah, udah kayak Kabut Teknik, udah bertanding sama orang luar, kenal sama atlet-atlet lain, punya bisnis, sepertahankan bisa kerjasama sama orang luar juga. Betul, ya maksudnya berhubungan baik sih itu penting ya. Maksudnya, karena kesempatan itu kita gak pernah tahu. Maksudnya dari siapapun itu, saya merasa semua orang itu harus juga kita, ibaratnya, kita respect ya. Karena suatu saat waktu sekarang dia dibawa, kita belum tahu loh, suatu saat dia bisa jadi di atas. Jadi ya kalau saya sih, selama bisa berteman siapapun itu, ya berteman aja. Maksudnya, sedikit banyak saya pasti dapat ilmu kok dari dia. Saya selalu berprinsip seperti itu. Betul, 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 betul. Dan ini pertanyaan terakhir ke Kabutet, bukan pertanyaan sih, lebih kayak, apa ya, mungkin bisa kasih saran ke beli-beli friends yang, yang anak muda juga nih, yang mungkin mau berkarir jadi atlet, mungkin jadi pebulu tangkis, ada gak saran atau masukan-masukan, motivasi dari saran? Ya kalau saya sarannya sih, di manapun bidangnya ya, bukan hanya di atlet itu, kalau melakukan itu harus maksimal, totalitas, harus serius, karena kita gak pernah tahu, maksudnya di situ itu kita ada jalan atau tidak. Seperti saya, saya pernah mengalami, saya merasa udah down di belu tangkis, waktu itu kalau detik itu saya menyerah, saya gak akan menjadi juara olimpiade, gak akan menjadi seorang lila nasir. Karena saya, di situ punya tekad, punya kemauan, saya totalitas, pasti ada jalan untuk kita menjadi sukses. Mantap. Itu dia, tadi pesan dari Kak Budet. Nah, sebenarnya bukan cuma Kak Budet aja, yang dapat hadiah dari Blibli, tadi kan dapat hadiahnya, berupa bis tingkatnya. Bis tingkat. Inggris. Lain kali kalau diundang lagi, mobil benerannya ya, tolong. Iya, kita usahakan ya. Tolong diusulkan ya. Kita usahakan. Kalau nanti diundang, dapat bis beneran, ini gak ada kamera, gak ada bangku. Jadi? Di dalam bis? Iya kan buat bis. Buat bis duitnya. Ampun. Tapi teman-teman nih, atau Blibli Friends, bisa dapatin hadiah juga dari Blibli, ya kan. Tinggal komen aja, komen aja di kolom komen. Ini gue kasih dua pertanyaan, kalian harus menjawab dengan tepat dan benar ya. Ini bakal dapat voucher dari Blibli. Pertanyaan pertama, pertama adalah, Kak Budet berasal dari kota apa? Nah, itu dia. Gak perlu di-tel RT RW nya siapa, nomor rumahnya berapa, gak usah ya. Kota apa? Yang kedua, siapa pasangan Kak Budet saat meraih medali emas olimpiade? Wah gampang banget, dari tadi kita harus sebutin ya, kotanya juga segala macam. Kak Budet gak usah googling, kan gak ada. Gak usah googling ya. Siap. Kan dia sendiri. Gitu. Pengen dapat hadiahnya soalnya. Habisius sampe sekarang. Ya boleh kalau Kak Budet mau komen, komen aja di bawah abis ini. Komen aja di bawah ya. Komen aja, karena akan mendapatkan voucher dari Blibli. Sekali lagi pertanyaannya, Kak Budet berasal dari kota apa? Dan siapa pasangan Kak Budet saat meraih medali emas di Olimpiade Rio de Janeiro? Gitu. Oke. Nah, selanjutnya nih, kalau Kak Budet kan, untuk mencapai kesuksesan, sampe sekarang gitu ya kan. kalau sekarang kita menganggapnya masih Kak Budet masih nomor satu di hati kita nih, di hati Blibli Friends gitu ya kan. Mantap. Mantap ya. Ini pasti ada dong orang-orang yang mendukung karir Kak Budet gitu kan. Nah kalau diberi kesempatan untuk mengucapkan terima kasih, Kak Budet kira-kira akan mengucapkan terima kasih ke siapa? Ya ke orang tua pastinya. Ke orang tua. Kalau boleh, ditelepon sekarang. Ditelepon? Ditelepon. Oke. Kita ngobrol. Di speaker ya? Iya. Kalau nggak akan dengeran dong nanti. Nggak akan dengeran ya. Kita kan pengen tau. Oke, siap. Mau tau banget atau mau tau aja? Dua-duanya. Dua-duanya. Eh, nggak boleh nyirai bintang tamu ya? Udah mulai kesel ya? Waduh, bahaya nih. Cepet-cepet. Cut, cut, cut. Pulang, pulang, pulang. Halo, Mam. Halo. Ya, ini lagi di acara Blibli. Ya, jadi ada, ada segmen thank you call. Jadi mau terima kasih ke, Mama yang sudah melahirkan, sudah men-support. Ibaratnya di kalah, suka dan duka ya. Jadi pada saat menang, kalah, terus sekarang juga udah nggak berkarir. Tetap support, dan apa namanya ya, mengarahkan untuk menjadi lebih baik. Mama juga berterima kasih untuk anakku. Sudah memberikan yang terbaik untuk Mama dan Papa, serta keluarga, mengharumkan nama bangsa dan negara. Semoga anakku sukses terus dalam bidang apapun. Amin. Amin. Aku boleh ngomong nggak sama? Oke, ini ada yang mau ngomong, Mam. Tante, maaf. Ya, ya. Ini aku Adit. Aku Adit, ini calot tanah yang di depan. Nggak Tante, nggak aku hostnya. Tante, ini kan, anak Tante, Cibu Tid kan berprestasi banget, nomor satu nih, buat kita semua. Ya kan sempat mendapatkan medali emas, nomor medali emas di Olimpiade. Kalau dari dulu, doanya Tante buat, apa namanya, buat Cibu Tid sama nggak sih sampai sekarang gitu ya? Maksudnya, gue pengen dia sukses, aku pengen dia sukses, atau aku pengen dia jadi, peraih medali emas, atau apa. Doanya seperti apa? Ya, maksudnya waktu dia dapat medali Olimpiade, mendapat medali emas, dia ada di bidang bulu tangkis, dia sukses. Jadi, Nante doakan juga, semoga dia udah pensiun ini, dia bisa sukses jadi pembisnis, atau karir apa yang dia lakukan. Ya, amin, amin. Semuanya sukses. Orang tua selalu untuk anak kan, semua apa yang dia kerjakan, apa yang dia, cita-citakan, dari bulu tangkis, dia udah dapat yang paling terbaik, ya mungkin di bidang bisnis, mudah-mudahan dia juga bisa sukses. Amin. Tetap jualan keluarganya nih. Kalau, dulu masih ingat gak curhatannya, Kak Butet, waktu belum jadi atlet terkenal, belum jadi atlet berprestasi, pernah nyerah gak gitu, ke Tante? Pernah ngomong gitu gak? Sinyalnya jelek kali. Tante? Emang dia cuma, oh iya deh. Tante, dulu Kak Butet pernah ini gak, pernah curhat ke Tante gak? waktu awal-awal merintis karir, jadi seorang atlet terkenal, atlet berprestasi, aduh aku gak kuat nih mah, aku penyerah aja gitu, pernah ngomong kayak gitu gak? Iya, pernah. Pas kapan tuh Tante? Waktu kala-kala masih, masih di Platnas baru beberapa tahun, ya itu dia kala-kala terus, bertanding ke luar negeri. dia mau, aduh susah banget, untuk bersaing dengan, tingkat dunia, apa dia mau sekolah ulang, pernah sebut mau sekolah, dia mampu bertanya dia sekolah, mama mau kasih masuk ke dokteran, karena ciciknya kan dokter, dia mampu, bisa mengikuti lagi. Percaya diri. Percaya diri. Oke Tante ini, tapi kalau sekarang, semua mimpinya Kabutat, mungkin udah kesampean juga, tinggal sekarang di bisnis properti ya, semoga jadi nomor satu ya. Amin. Oke makasih Tante ya. Oh, puji refleksi juga. Jalan juga. Ima udah debriefing nih, di grup atau keluarga tadi. Oke Tante sehat-sehat terus Tante ya. Terima kasih. Terima kasih. Bantu dalam doa ya, semoga bisnisnya lancar. Terima kasih mam. Ya dah. Ya. Oke jadi kita akan, tambah hadiah ini voucher, pinjat refleksi ya. Kira hadiah buat mama saya? Enggak ya? Bukan. Bukan dulu friend. Bukan dulu friend. Ya 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 ya. Jadi ini sempat nyerah, sempat mikir juga kabutnya, untuk cabut dari bulu tanggis tuh ya. Ya mikirnya sih udah, kalau bulu tanggis udah gak bisa kan, saya udah masuk di tingkat nasional. Berarti saya udah gak bisa bersaing, berarti kan udah buat apa lagi gitu. Pikirnya udah selesai dari situ. Ya sebenarnya mau lanjut sekolah, saya gak bodo-bodo amat, bisa lah kayaknya. Ya. Karena pun tak percaya diri itu tadi saya bilang. Tetap percaya diri ya. Amisius dan percaya diri ya kan, saya banting setir, sekolah lagi, bisa lah. Berarti kata kan Cici dokter, gak dokter. Mungkin saya kalau gak dokter, apa pokoknya saya mau, berusaha di luar bulu tanggis lah. Jangan-jangan Cici juga gitu, aduh males banget sekolah kedokteran nih. Ya. Jadi atlet aja deh. Bisa, pernah. Tukar gitu. Karena dia bilang, lumayan juga lu penghasilannya, tuh baik dari gua loh. Waktu jadi atlet ya kan, ya kalau sukses saya bilang. Kalau gak sukses kan. Sama juga ya. Sama juga kan. Itu udah dokter ya. Tapi ya itulah rencana-rencana Tuhan tuh, kita gak ada yang tau kan. Nah itu saya bilang kembali lagi, kita punya kemauan, kita jangan menyerah. Ibaratnya kita totalitas, kita maksimal. Ya siapa yang nyangka sih, saya dari dobel putri, bisa diambil dari ganda campuran. Kan gak ada yang tau jalan itu. Udah jalannya dari Tuhan tuh ya. Oke. Nah ini, kalau kemarin kita sempet merayakan juga, Women's International Day, Kak Butet. Kalau kita ngomongin soal, perempuan atau wanita, walaupun gak semua definisi perempuan itu, hubungan sama kecantikan. Tapi salah satunya ya, kalau kita ngomongin soal definisi kecantikan, sebagai seorang perempuan, Kak Butet merasa kayak, aduh gue merasa cantik nih, waktu pas kapan? Jujur sih, saya memang dari kecil tuh kan gak feminim-feminim banget. Jadi, kebetulan juga saya berkecimpung di olahraga, otomatis kan memacu kita tuh gak boleh ibaratnya, ya kecewe-cewean banget lah. Karena kita ditempa, latihannya keras, terus kadang panas-panasan, kalau cewek gerli-gerli gitu, mana mau ya kan? Aduh kulit gue gitu kan. Aduh perawatan gue ya kan. Aduh keringetan, aduh rambut gue gitu kan. Kebetulan saya memang dari kecil juga udah tomboy. Jadi, menurut saya sih cantik itu bukan hanya dari fisiknya aja, tapi cantik itu, sebagai perempuan tuh, dari cara pembawaannya, dari, apa, dari inner beauty-nya itu tuh, lebih kelihatan, lebih, lebih ibaratnya lebih berkesan, dibanding hanya fisiknya aja gitu. Kalau dia punya tutur kata yang baik, sopan, terus bisa membawa diri dengan baik, udah lengkap lah, sebagai perempuan itu, selain ibaratnya, good looking, maksudnya inner beauty-nya ada, itu udah, ibaratnya. Udah mendefinisikan kecantikan, dari seorang kabutet ya. Oke, kalau sosok yang menurut kabutet, fully beautiful siapa? Kalau bilang sendiri, narsis. Ya tidak apa-apa. Ya, mama is the best lah. Mama is the best lah. Walaupun, kan menurut saya kan ya? Ya, betul. Karena, ya ibaratnya, ya selalu support, sampai sekarang pun ibaratnya. Seperti tadi. Seperti tadi kan? Iya kan? Doa-doanya tuh, cuan terus. Betul. Bukan masanya cuan sih, perhatian. Iya perhatian. Terus sampai sekarang, mama tau juga, masakan-masakan kesukaan saya. Selalu kalau saya pulang tuh, udah sibuk, menyiapin makanan mado kan? Masakan mama kan? Macem-macem. Semua masakan malam berarti ya? Rata-ata semua masakan mado, yang mama masak. Kalau saya makan di restoran, tentu suka. Jadi mama kalau setiap saya pulang tuh, udah bingung tuh, menyiapin apa yang saya suka gitu. Sampai sekarang. Oke. Jadi ya itulah maksudnya, bukan menurut saya cantik dari fisiknya aja, tapi, pembawaannya mama, ibaratnya ke anaknya seperti apa, ibaratnya, waktu saya kalah, terus dimotivasi, saya, saya berprestasi juga, tetap diingatkan selalu. sekarang diarahkan, kalau saya udah mau boros-boros dikit, inget, kan harus pikir masa depan. Karena kan penghasilan udah gak jadi atlet, harus pintar-pintar mengelola uang. Seperti itu sih, lebih banyak motivasi, terus perhatiannya juga tetap gak berkurang, dari dulu sampai sekarang. Gitu. Oke, tepuk tangan dong buat kabutet, dan mamanya sosok seorang mamanya kabutet, yang selalu ada buat kabutet dari dulu. Tapi ngomong-ngomong, saya mau komplain dikit nih tadi. Apa? Mas Adit pas telefon, halo tante, kayak lagi ngomong sama mertua. Gimana? Takutnya mama saya salah berpresepsi gitu loh. Tadi mau ngomong, halo mama. Iya kan? Tadi, mas Adit ini siapa? Lagi gitu kan. Kan tadi udah tau dia, calot tanah depan. Udah tau ya calot tanah depan. Kok kalem banget sama saya, gimana ya? Kabutet? Halo tante. Kan orang tua. Oh orang tua, oh iya. Walaupun saya juga sama-sama tua sih. Sama-sama tua ya. Siap-siap. Oke. Kalau begitu, kabutet. Ini di Roof Talks ini, ada persembahan spesial juga. Kalau tadi dari, dari apa, dari beli-beli buat kabutet, terus juga dari, beli-beli buat beli-beli friends. Kalau ini, saya akan memberikan yang namanya number one card. Nah, ini ada tanda pesan di dalamnya. Bilet deposito atau apa? Bukan tuh? Bukan ya? Bukan. Ini lebih kayak invoice buat penagihan kabutet. Kata dia, gue gak cuan kalau gitu. Oke. Ini dia. Ini rekat-rekatannya. Ini saya baca nih. Bapak, saya akan memberikan spesial. Buat kabutet, saya tangan-tanganin dulu, biar bisa orang terkenal. Bukan saya tangan-tangan? Bukan, kan buka kabutet. Oh, oh iya, iya, iya. Iya kan? Ceritanya ini saya yang minta tangan Mas Adit nih. Waduh. Lebih kayak pejabat kelurahan ya. Terus? Nah, nanti saya akan, kata-kata tadi akan saya nyanyikan buat kabutet. Itu ya. Walaupun suara saya pas-pasan. Bukan pas-pasan jelek malah. Jelek ya. Karena demi Roof Talks Bli-Bli, saya akan berusaha untuk lebih jelek lagi. Oke, kalau gitu, boleh lihat scriptnya? Liriknya ya? Gimana penyanyi gak tau scriptnya? Pecat. Bosen! Yo. Meski lawannya susah Memang Butet Kebanggaan kita semua Kerja keras Terbayarkan sudah Bawa nama Indonesia Jadi mendunia Ayo kita Jadi Butet-Butet selanjutnya Makin banyak Penerusnya Ayo kita Jadi Butet selanjutnya Biar Indonesia Haram di seluruh dunia Yeh Ya gak apa-apa ya Walau agak maksa Yang penting Butet Karena kamu nomor satu Asik Asik Gila Multi talent juga nih Mas Adit Dipaksain aja nih Jadi rapper Iya kan Ya masanya nge-rap Walaupun agak Blibet-blibet Gitu Gak gitu kedengeran lah ya Blibetnya ya Gak Kenapa gue blibet Karena Kak Butet kayak Awas kalau salah gue smash nih Oh gitu ya Siap Eh by the way kalau hari ini gak bawa raket Tadi minta kalau saya bawa Oh iya juga Saya biasanya kalau dulu bawa raket Buat gitar-gitaran Oh gitu Oke kalau gitu terima kasih Kak Butet Udah mampir ke Roof Talks Episode keberapa nih Udah banyak banget lah pokoknya ya Ketujuh Oh gak Jadi dia yang tau ya Berarti berikut gantian Ini hostnya Ini tamunya Yang pasti kita doakan teman-teman Blibli Friends Semoga project-project Atau semua yang dilakukan Kak Butet Semua lancar Amin Sukses juga Dan tetap bisa menjadi inspirasi banyak orang Karena Kak Butet adalah nomor satu Buat kita Amin Terima kasih Dan yang penting juga Kak Butet dan keluarga selalu sehat Penting banget di masa pandemi kayak sekarang ini ya Kalau gitu terima kasih Buat Kak Butet sekali lagi Tepuk tangan teman-teman Terima kasih Dan semoga sesi ini menjadi sesi yang berkesan buat BliBli Friends Pastinya berkesan karena semua BliBli Friends Karena kamu semua nomor satu Dan buat BliBli Friends Nantikan Roof Talks episode selanjutnya Dengan tamu-tamu yang punya story about becoming number one Adik dan subnya pamit Atau juga pamit Daaah Thank you BliBli Roof Talks